Halo teman-teman, kali ini di Jogja Anggur 3 Nah kita akan review untuk varian anggur yang sangat cepat matang ya teman-teman Jadi varian ini walaupun jenis lama, sudah beberapa tahun yang lalu masuk di Indonesia Tapi termasuk varian yang paling cepat matang ya Jadi varian ini paling cepat matang Jadi per hari ini berumur 76 HSP Nah ini ya teman-teman, varian ini berumur 76 HSP Jadi 76 hari yang lalu kita lakukan proses pruning atau pembuahan ya pemangkasan Tapi per hari ini ketika berumur 76, anggur ini sudah ada yang matang dan bisa dicicipi dan sudah manis ya Jadi ini tergolong varian yang paling cepat proses pematangan Jadi teman-teman, disini memang sengaja kita tanam varian ini Ini manis sekali buahnya ya Mulus juga Jadi varian ini memang sengaja kita tanam Karena apa? Karena kita senangnya varian ini cepat matang Jadi ketika nanti proses pemanenan itu tidak membutuhkan waktu yang lama untuk perawatan Dan untuk panen ke berikutnya Ini buahnya lumayan banyak karena ini varian sangat ginjah ya Ini variannya ini Jadi ketika matang, varian ini berwarna agak kemerahan ya Merah tapi tidak merah menyala Seperti ini Tapi ini sudah manis ya teman-teman Nah varian ini ketika proses pematangannya cepat Tentu saja juga menguntungkan ya kalau dikebunkan Karena biasanya standar untuk pematangan anggur itu biasanya 90 hari Tapi ini 76 hari atau nanti 80 hari Varian ini sudah sangat manis Jadi tergolong sangat cepat Dan nanti untuk proses pembuahan berikutnya juga akan cepat Nah sebetulnya buahnya kemarin banyak banget ya teman-teman Jadi karena kemarin sempat kita pakai GA3 yang agak berlebihan Jadi banyak bunga-bunga yang rontok ini hanya bunga sisa saja Tapi masih tergolong masih lumayan banyak Jadi ini akan kita review ya Jadi teman-teman nanti ketika mau nambah koleksi Juga bisa varian ini karena ini juga manis dan cepat matang Ini manis dan cepat matang Jadi ini kalau pemula ingin cepat panen Ini varian ini salah satu varian yang bisa untuk ditanam Varian Livia Nah ini juga varian Livia ya teman-teman Sama hanya ketika dia di tempat yang panas Ini karena agak teduh kena daun ya Ketika dia tempat panas dia lebih cepat matang Jadi teman-teman nanti ketika mau tanam jermis ini Bisa menyesuaikan tempatnya di tempat yang panas Dia akan lebih cepat matang dan warnanya akan berubah kemerahan Nah ini kita langsung review aja ya teman-teman Varian Livia Jadi sudah lama juga masuk Indonesia Tapi ini kita tanam di sini karena apa? Karena kita biar nanti ketika ada tamu yang datang Ketika kita pruning Variannya cepat matang dan bisa dipanen duluan ya Jadi karena skala kebun Kita harus selalu ada buah Jadi kita pilih-pilih varian yang cepat matang Nah ini teman-teman varian Livia ya Jadi kita review aja Kita petik dua nih ya Ini buahnya seperti ini ya teman-teman Jadi warnanya semburat Kuning kemerahan Jadi cantik sekali Warna buahnya cantik Buahnya juga gede Dia mudah buah Dan yang saya senang dari varian ini adalah Varian cepat matang Jadi ini imbang sama Jupiter ya Jupiter tuh mungkin 80 hari udah matang Ini berumur 76 hari Kita coba untuk rasanya ya Varian Livia Udah manis ya teman-teman Jadi kemanisannya memang belum Manis banget Tapi udah manis Jadi gak ada asemnya Sama sekali gak ada asemnya Untuk teksturnya dia Berair ya Untuk teksturnya dia berair Tapi rasanya sangat manis Ketika dia matang sempurna Ini berumur 76 hari Kita review Dia udah enak ya Jadi ini saya review sekarang Takutnya nanti Besok ada Teman-teman yang mau peti anggur disini Nanti gak bisa buah Jadi kita review duluan Manis teman-teman Jadi Kalau teman-teman beli Beli red globe di pinggir jalan Yang varian dari Cina itu red globe Ketika di pinggir jalan Ini rasanya jauh lebih enak ya teman-teman Karena gak ada asemnya sama sekali Varian ini Livia Jadi cantik Dan Kalau teman-teman Mau varian yang cepat matang Ini bisa jadi salah satu koleksinya Manis yang teman-teman Manis yang jelas teman-teman Jadi Gak rugi kalau tanam varian ini Karena dia cepat matang Hmm Livia Ini ya Ini hanya sisa-sisa dari Kemarin agak over GA3 aja Tapi varian ini memang belum pernah saya review Jadi Mumpung masih buahnya Jadi saya review ya Nah ini teman-teman varian Livia Jadi Teman-teman yang mau nanti Buat kebun Atau pengen nanam Yang cepat matang Varian ini bisa jadi rekomendasi ya Yang pasti Ketika nanti setahun Biasanya kalau anggur itu berbuah tiga kali Kalau Livia dipercepat bisa setahun Empat kali Atau nanti bisa per Empat bulan kurang sedikit Atau empat bulan nanti lebih dikit Untuk bisa pruning ke Berikutnya Jadi pohonnya istirahat dulu Terus di pupuk Nanti ke pruning ke berikutnya Dia cepat karena matangnya juga cepat Jadi bisa serentak Panennya Cepat Jadi Rasanya manis Mudah buah Dan Cantik sekali warna buahnya Terima kasih teman-teman Nanti kita review varian yang lain Salam sehat selalu Salam Jogja Anggur Terima kasih telah menonton